Karena niat utama dia adalah mengumpan ya, niat riak dan gol! Hadapi Persibandung, pelatih Persik Kediri, singgung fenomena pemberhentian pelatih di Liga 1. Menghadapi Persibandung di pekan kelima Liga 1 2023-2024, turut membuat pelatih Persik Kediri, Marcelo Rospidi, merespans secara bijak. Perihau fenomena pemberhentian sejumlah pelatih klub-klub Liga 1 ketika kompetisi, baru merampungkan pekan keempat. Hal tersebut lantas juga menyinggung Persibandung yang telah ditinggal oleh Luis Mila. Terlepas dari laga kontra Persibandung, Marcelo Rospidi mengaku penuh tekanan lantaran dituntut, membawa Persik Kediri menjauh dari zona degradasi. Namun semua berbeda ketika hasil bertindak lain. Pelatih asal berhasil tersebut menegaskan bahwa Persibandung tetap menjadi tim besar. Laga melawan Persibandung sangat sulit, mengingat kami mendapatkan hasil kurang baik di partai sebelumnya. Tim lawan juga dalam situasi yang kurang bagus, namun mereka tetap tim besar dengan pemain yang berkualitas. Ucap Marcelo Pada laga kali ini, Marcelo menyinggung lini serang Persib yang tak pernah absen mencetak gol dalam setiap pertandingan. Duet andalan Davida Silva dan Jiro Alves tak lepas dari perhatian setiap lawan, termasuk Persibandung. Terlebih, Marcelo sendiri mengakui telah merotasi tim akibat performa buruk di laga sebelumnya. Dan hal tersebut cukup berpengaruh di laga kali ini. Fakta menarik laga Persik Kediri versus Persibandung Laga Zona Degradasi Pertandingan pekan kelima Persik Kediri kontra Persibandung menjadi laga pertarungan Sona Degradasi. Hal itu tak terlepas dari performa kurang impresif kedua tim di awal musim ini. Untuk itu, laga yang berlangsung kali ini begitu sengit mengingat Persik maupun Persibandung sama-sama pengincar kebangkitan. Persibandung Kedatangan Pelatih Baru Persibandung ditangani nakoda baru, Bucan Hudak usai ditinggalkan Luis Mila yang memilih mengundurkan diri. Meski begitu, Bucan Hudak belum hadir di laga kontra Persik Kediri. Head of Communication PT Persibandung bermartabat, Adi Pratama menegaskan Bucan Hudak akan mulai bergabung dengan tim pada 31 Juli mendatang. Hal tersebut sekaligus menjadi persiapan maung Bandung jelang big match kontra Bali United pada 3 Agustus mendatang. Dalam lima pertemuan terakhir, Persibandung mampu mengungguli Persik Kediri. Maung Bandung tercatat telah meraih 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Di laga kali ini, Persik Kediri sendiri diuntungkan lantaran bermain di depan pendukung sendiri. Sementara tim Pangeran Biru tidak bisa mendapatkan dukungan penuh dari Bobo Toh lantaran larangan hadir di Stadion Prawijaya Kediri. Lampu Hijau, Bucan Hudak berpotensi bawa asisten pelatih ke Persibandung. Kabar baik dilentarkan Head of Communication PT Persibandung bermartabat, Adi Pratama, yang menegaskan bahwa Persib tidak masalah jika Bucan Hudak membawa asisten pelatih kepercayaannya demi kebangkitan tim Pangeran Biru. Adi Pratama mengakui bahwa asisten pelatih yang dibawa Bucan pun bisa membantu mantan arsitek Kuala Lumpur City FC lebih mudah dalam menerapkan strategi. Bagian Persib sendiri sudah memperhatinkannya saat merekrut Luis Mila. Pada saat itu, pelatih asal Spanyol itu turut memboyong Manuel Perez Cascallana dan Carlos Grandi Rodriguez hingga Bayu Ekasari yang akrab di Sapa Bangbes. Hanya saja Adi Pratama memastikan Bucan Hudak belum menyampaikan keinginannya untuk membawa asisten pelatih pilihannya. Pelatih asal Kero Asia itu diketahui hanya akan datang ke Bandung seorang diri. Sampai sekarang ini dia masih sendiri, tapi dari Persib tidak menutup kemungkinan apabila beliau bawa asistennya silahkan. Ucap Adi Pratama Tak hanya soal asisten pelatih, Bucan juga dipercaya bisa saja membawa sejumlah pemain dari Malaysia untuk memperkuat Maung Bandung saat jendela transfer dibuka kembali. Pelatih yang dikenal keras tersebut berpotensi mendepak beberapa pemain yang kurang optimal di skot Maung Bandung dan menggantinya dengan beberapa pemain Kuala Lumpur City FC yang bersinar di bawah sentuhan Bucan. Terima kasih telah menonton!